Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom & Invest. Ketemu lagi dengan saya, Julie, dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas saham-saham yang sudah teman-teman request di grup Telegram. Nah, jadi bagi yang belum bergabung dengan Wisdom & Invest, silakan klik aja langsung, link yang sudah saya share di deskripsi di bawah. Tinggal klik aja lalu langsung join. Memang tempatnya terbatas ya setiap harinya, tapi jangan khawatir nanti di bagian belakang saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom & Invest. Jadi mudah-mudahan saham-sahamnya teman-teman juga ada dibahas di sana, ataupun mudah-mudahan teman-teman malah mendapatkan cuan ya dari saham-sahamnya yang sudah dibahas di sini. Sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya bahas di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share tentunya, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan langsung mulai aja. Saya share screen. Tools yang saya pakai ini adalah toolsnya Wisdom & Invest ya, dan bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Caranya itu gampang banget. Tinggal buka aja rekening sekuritas, serkanannya Wisdom & Invest. Pilihannya ada beberapa, yaitu ada JUC atau jasa utama kapital, juga ada NH Corino, dan ada Sukor Sekuritas. Nah, jadi bisa pilih ya, bebas yang mana yang teman-teman suka. Cara untuk mendaftarnya itu bisa lebih detail, nanti ditanyakan aja ke adminnya. Linknya juga sudah saya kasih di deskripsi di bawah. Itu lewat Telegram ya. Jadi komunikasinya memang lewat Telegram semua. Karena toolsnya ini juga aksesnya lewat Telegram. Jadi sebaiknya teman-teman, bagi yang belum punya Telegram, silakan di-download Telegramnya. Oke, nanti juga kita akan bahas ya kondisi indeks kita itu seperti apa, ke depannya bagaimana. Jadi stay tune aja sampai akhir, sampai selesai. Sekarang kita akan bahas dulu saham-saham yang udah di-request sama teman-temannya. Yang pertama ada DTPS. Dan chart dari Wisdom & Invest ataupun screenernya Wisdom & Invest ini sebenarnya ada banyak banget ya. Tapi yang saya pakai hanya beberapa aja supaya teman-teman nggak bingung. Dan favorit saya ini biasanya adalah chart win yang ini. Kenapa? Karena win ini dia ini sebenarnya analisa secara teknikal. Kalau foreign flow juga ada ya. Nanti kalau misalnya ada yang foreign flow-nya bagus, kita juga akan bahas di bot yang satu lagi. Ini contohnya si yang ini. Tapi nanti akan... Ini yang foreign flow ya, BTPS. Dan ada juga HKQ, tentunya ini favorit banget untuk HKQ BTPS. Karena si HKQ ini, chart HKQ adalah ada frekuensi analyzernya ya. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu frekuensi analyzer itu apa. Nah frekuensi analyzer ini untuk mendeteksi adanya big money. transaksi, jadi transaksinya itu sebetulnya justru dia tidak begitu banyak. Jadi frekuensi transaksinya lagi sedikit, tapi ada nominal yang agak besar gitu ya. Sehingga terdeteksi dalam bentuk spike di sini. Biasanya saham-saham, apalagi yang di 5 menit. Contohnya ya, hari ini ada si agro. Ini saya buat contoh aja sementara. Ini yang daily. Dan terutama di 5 menit. Biasanya di 5 menit itu akan lebih kelihatan sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam time frame kecil itu. Nah jadi sebelum dia naik, ini lagi kondisinya sideway, lalu tiba-tiba ada spike. Dan HKQ ini yang di bawah, yang hijau-hijau menunjukkan action dari market makernya. Jadi kelihatan banget nih. Tadi arah si agro terus kebuka ya. Jadi kelihatan ada yang buang barang, ditunjukkan dari bar yang berwarna merah. Itu artinya ada yang HKQ. Jadi itu sekilas aja tentang tools ya wisdom and invest. Nanti di belakang akan saya bahas juga ya si agro ini. Kita pertama bahas dulu BTPS-nya yang udah di-request sama teman-teman. Jadi untuk saham BTPS ini, sebetulnya dia masih downtrend. Momentumnya memang agak membaik, tapi tren besarnya ini masih belum oke. Tren besarnya masih downtrend. Jadi kalau teman-teman adalah tren follower, ini bukan pilihan saham yang oke ya. Kecuali memang teman-teman pengen niatnya untuk fast trading aja sih. Ya it's oke. Di sini ada tren kecilnya lagi. Di sebelah sini tuh. Yang warnanya ungu magenta ya. Yang warnanya magenta. Jadi sebetulnya dia lagi di area resist nih. Momentumnya memang perbaikan, tapi belum oke-oke banget. Yang oke adalah ketika dia momentumnya berwarna biru benhur seperti di sini, ataupun seperti di sebelah sini. Jadi ini belum ada momentum yang berwarna biru benhur. Pixelnya juga hanya hijau satu. Jadi sifatnya memang hanya speculative buy. Ini udah mendekati area resist. Jadi hati-hati kalau ada yang entry di bawah, jangan lupa untuk taking profit ya. Karena ini memang sifatnya juga fast trading aja. Untuk si BTPS. Memang bank-bank digital ini hari ini lagi pada naik nih. Tapi ini kayaknya bukan pilihan yang oke ya. Masih ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih oke. Kalau lagi nyangkut sih, salah saya tidak ada acara AVG down deh. Jangan. Karena kondisi marketnya lagi begini. Kalau tiba-tiba udah di AVG down, ternyata marketnya malah mau melanjutkan penurunan. Maka artinya teman-teman malah nyangkutnya lebih banyak. Kalau mau entry, entry lah sebisa mungkin di area support. Support-nya ini di support sebelah sini nih. Support trend aja deh yang kita pakai. Di sini juga ada support. 2.600, 2.520. Itu support. Dan resist-nya. Ini area resist yaitu high hard ini juga menjadi resist ya. 2.790, 2.820. Ini resist trend. Jadi angka yang di sini adalah resist trend. Yang di sini adalah support trend. Karena dia lagi bergerak dalam channel ini, kita bisa buy all support. Lalu begitu dia mantu, kita exit dulu. Resist selanjutnya, kalau misalnya dia break dari 2.820, ada 2.900, 2.950 ini cukup kuat nih. Karena warnanya ungu ya. Itu adalah resist kuat. Coba kita lihat tadi ada sempat request foreign flow-nya BTPS. Memang ada foreign flow ya. Di sini ada foreign flow. Tapi kalau mau entry, tetap lah sebaiknya di area-area support aja. Waktu itu pun di sini ada foreign flow-nya, tapi dia gagal ya untuk breakout. Jadi utamakan price action dulu, baru foreign flow-nya atau bandarmologinya sebagai pendukung. Karena kayak di sini dia malah bikin double tap, akhirnya malah turun. Walaupun ada foreign flow-nya. Sehingga kita harus utamakan adalah price action. Hakkaki dari BTPS ini secara daily memang ada frekuensi, tapi tetap dia harus konfirmasi break dulu, baru cakep ya. Jadi kalau dia break dari resist yang sudah sini, break dari channel downtrend, apalagi break dari channel trend yang besar, kita gunakan yang ini aja deh. Dia break dari resist-resist yang kuat, maka cukup menarik ya. Dan saat kedua yaitu hope. Untuk hope, kelihatannya dia lagi bergerak dalam channel downtrend sih. Soalnya dia bikin lower high dan lower low. Jadi buat yang ingin spekulatif, ingin yang bottom facing, hobinya, ini masih lower low ya, channel-nya masih lower low, jadi masih kurang oke. Bottom facing-nya nanti aja sekalian di MA200, ini ada support trend juga. yaitu kalau MA200-nya di 112 tuh, 110 itu juga ada area support. Jadi kurang lebih di area sana aja, jangan lupa atur money management-nya, atau di 121, ini juga area support trend, lebih kuat sih yang 112 ya, karena itu MA200. Jadi begitu dia mantu, maka teman-teman taking profit dulu. Tetap di sini fast trading, karena dia sudah mulai membentuk trend major-nya sudah mulai downtrend. Momentum tidak oke, momentumnya nggak oke, volumenya juga semakin menipis. Yang bagus justru adalah ketika volumenya mulai banyak, mulai gede. Kalau ini malah volumenya mulai menipis. Pixel juga kurang oke, jadi ini memang hanya untuk fast trading aja. Barangkali dia seperti di sini kan, mantul, dia naik lumayan, lalu taking profit. Ingat jangan lupa taking profit-nya. Kalau nggak, nanti udah cuan, malah jadi bocor. And next ada ASA. Kita cek ASA-nya. Untuk ASA juga masih dalam channel downtrend. Memang di sini ada perbaikan momentum ya. Harganya semakin turun, di sini ada perbaikan momentum, jadi mudah-mudahan dia bisa untuk fast trading. Jadi untuk fast trading aja, support-nya kita gunakan harga low hari ini, 16.35, resist-nya di area sini ya, di 1.900 sampai 19.10. Ini adalah area resist tuh. Karena dia masih bergerak dalam channel downtrend-nya dia yang area magenta. Jadi gunakan support dan resist channel downtrend-nya. Support channel sih di 13.62, ini dibuletin ya, sesuai dengan praksi, kalau resist-nya di 1.900. Tapi karena kita mau fast trading, dan dia kondisinya udah di tengah-tengah, di tengah-tengah channel, maka kita jangan taruh jauh-jauh stop loss-nya. Kita gunakan harga low hari ini aja, 16.35, atau mau toleransi ya, jadi jangan pas-pasan. Misalnya low-nya 16.35, teman-teman selisihin beberapa tik di bawahnya. Jadi jangan sampai nanti dia kena, abis itu malah naik lagi. Oke, jadi momentum ada perbaikan, di sini pixel-nya ada oke, cuma belum momentum biru. Kalau momentum biru sih lebih bagus lagi, kayak yang di sini ya. Kayak di sini itu momentumnya lebih bagus lagi. Asa, and next, setelah asa ada TPI-A. Habis TPI-A, kita akan bahas buka. TPI-A, momentumnya masih merah, ini juga masih pixel hijau 1 aja. Hari ini cakep sih ya, dia breakout dengan persennya 3,7%, ini rate of change, ROC itu rate of change, atau perubahan harganya, sebesar 3%, dan dia breakout. Sayangnya, volumenya nggak gede-gede banget. Jadi kemungkinan naiknya juga hanya sementara aja, buat yang entry, spekulatif, karena dia mantul di MA200 ya, ini MA200 dia mantul, area resisnya ini, 9,350. Yang mau bisa buy on weakness, ingat, jangan jauh-jauh ya, dari area VWAP, jadi manfaatkan si angka VWAP ini. Jadi entry-nya dekat-dekat VWAP, atau lebih baik lagi di bawah VWAP. Karena ini breakout, tidak ada volume, bisa aja besok dia akan pullback dulu sebentar, baru dia kembali naik. Atau mau, ini karena belum ada momentum yang bagus, mau entry-nya di dekat-dekat area support sini lagi, itu juga oke ya. Support MA200, yaitu di area, ini angkanya, 8542, jangan lupa diguletin, sesuai dengan fraksi, karena angka yang di sini adalah generate by system. Jadi hitung langsung oleh system. TPIA, jadi tadi udah ya, area support, udah, resist-nya sudah. Next, buka. Untuk saham buka, dia masih juga bergerak dalam channel downtrend. Dia lagi di area support sih, dan udah mulai doji-doji. Momentumnya sih masih belum oke, pixel-nya juga baru hanya hijau 1. Mau spekulatif silakan. Support-nya tentu di area-area sini nih, dekat-dekat 240, resist-nya yaitu 282. Jangan lupa kondisinya masih belum oke-oke banget, jadi hanya untuk fast trading aja. dan selanjutnya ITMG. Batu barat. ITMG, ini bagusnya waktu itu ya, saat dia break out, dengan volume, nah, begitu dia break out dengan volume, ingat, kita jangan sampai terjebak untuk belinya di atas. Kita buy on pullback, atau kita buy on weakness. Jadi ketika dia lagi koreksi, dengan volume yang kecil, atau di dekat-dekat area support, kita bisa entry, spekulatif buy. Jadi congrats, kalau ada yang belinya tuh, baru beberapa hari kemarin, bukan entry-nya pas lagi dipucuk ya, kalau lagi dipucuk, jadinya, selisihnya tuh, sedikit banget gitu. Kalau entry-nya kemarin, atau 2-3 hari lalu, itu masih oke, kalau kita atur money management, kita ingat pakai piramida, jadi money management-nya piramida, sehingga kita masih bisa SOS hari ini. Momentumnya itu belum ada, pikselnya walaupun sudah hijau-hijau, tapi momentumnya masih berupa titik pink, jadi masih ada potensi, dia sideway. Kalau sideway, karena di sini area ini juga ya, area supply, di sini kejedot, di sini kejedot, maka hati-hati, di sini bisa aja kejedot. Jadi jangan lupa untuk taking profit, takutnya nanti dia mau koreksi lagi ke bawah. Kalau kita belum tahu nih, area sideway-nya, ini kan tidak ada momentum, kan berarti dia sideway. Kita belum tahu nih, area sideway-nya, nanti dia mau koreksi sedalam apa. Apakah dia mau koreksi kecil aja, di area sini, atau dia mau koreksi sideway besar, di area sini. Itu bisa aja. Sehingga kita harus bereaksi ya, kalau misalnya dia koreksinya segini, dia mantu, maka kita buy on mantu. Spekulatifnya saat dia mantu. Kalau dia koreksinya segini, berarti kalau misalnya dia breakdown ya, dia masih bikin lower low, ya kita jangan entry dulu. Kita entry-nya di area support sini. 29650. Jadi support di sebelah sini, sebentar saya cekin dulu, area support-nya untuk ITMG. Candle harga low hari ini juga bisa menjadi support, 31700 ya. Next support-nya di sebelah sini, 29650. Untuk resist, maka area sekarang itu sebetulnya lagi area resist. Kalau besok dia breakout lagi, maka teman-teman bisa hold. Jadi strateginya adalah, kalau mau taking profit, taking profit-nya sebagian. Sebagian lagi disisakan untuk besok. Jadi barangkali dia mau testing ke sini dulu, di area 35 ribu. Jadi teman-teman nggak hilang semua barangnya. Selanjutnya ada MITI. Oke, untuk MITI. Tadi ASA, TPIA, udah semua ya. ASA, TPIIA, tinggi MITI. Oke, kita lanjut. Untuk MITI, momentum-nya melemah, jadi masih kurang oke. Juga dia tidak liquid. Rata-rata transaksi di 2,23 miliar. Kalau dia volumenya semakin ada, semakin meningkat sih, oke nih, cukup menarik. Kalau dia semakin meningkat ya. So far, trend besarnya ini masih sideway di area sini. Tuh, rain sideway di situ. Jadi kalau mau spekulatif, ya silahkan di area-area support-nya. Di support-support-nya tuh, 138, 144, itu ada angkanya. Untuk area resist-nya, kalau kita ambil resist tertinggi, tapi hati-hati ya, belum tentu akan tersentuh. Kayak di sini, dia belum nyampe nih, 204, tapi dia sudah melakukan pembalikan arah. Maka sebaiknya jangan lupa untuk taking profit. Ini juga ada MA200 tuh. Jadi bisa menjadi resist yang kuat juga. Support terdekat sih di sini ya, di harga low hari ini, yaitu 165. Dan candle-nya hari ini, candle doji, jadi sebetulnya buyer dan seller seimbang. Cuma, apa tuh, jarumnya panjang di atas. Jadi sebetulnya lebih kuatan seller ya, sebenarnya. Sehingga teman-teman, kalau mau buy spekulatif, pakai range-nya, range yang ini aja, yaitu 165 sampai harga low kemarin, itu menjadi range-nya. Jadi untuk pasang stop loss, jangan jauh-jauh ya, karena kondisinya lagi seperti ini. Low kemarin itu 163. Jadi kalau mau kasih batas under 163. Sehingga kalau dia breakdown, jangan pas 163 ya, jadi selisihin beberapa titik di bawahnya. Kalau misalnya sampai dia breakdown, apalagi closing-nya di bawah 163, maka jadi tidak oke. Sebaiknya cut loss dulu, nanti baru entry lagi di area bawah, yaitu 138, 144. Resist-nya yaitu harga high hari ini 179. Yang mau copet sih, boleh-boleh aja ya. Silahkan yang mau copet, karena angkanya kan murah punya, 200-an ya, sehingga kita bisa scalping-scalping. Kalau scalping, bisa gunakan area VWAP. Kita misalnya buy on weakness, jadi di bawah VWAP, begitu dia kembali ke area VWAP, atau ke atas VWAP, kita bisa jualan. Miti, next enough. Wah, enough-nya hari ini luar biasa. Dua hari, tapi memang volumenya, sebetulnya total transaksinya belum liquid-liquid banget ya. Dia baru ada volume-nya dua hari ini, momentum-nya bagus, pixel-nya bagus, dan memang di sini sudah menunjukkan tanda-tanda nih. Ada perbaikan momentum. Cuma kita nggak tahu kapan ditariknya ya, sehingga kemarin menjadi, menjadi sinyal bahwa, oh, akhirnya ini harganya mau ditarik naik. Dia sudah ada bullish divergent, besok, besok lagi. Dia ada bullish divergent, jadi kemarin, kemarin dia sudah mulai gerak, ada volumenya juga, luar biasa. Ingat, karena tidak liquid, artinya dia akan sangat volatil banget. Ini udah dua candle naik, jadi bisa aja besok ditarik naik, habis itu diguyur. Sebaiknya teman-teman harus paham ya, resikonya trading di saham-saham yang tidak liquid seperti ini. Ingat, entry-nya jangan gede-gede, kalau mau ya ikutan lot mini aja. Juga manfaatkan area VWAP ya, jadi kalau entry, jangan jauh-jauh dari VWAP-nya. So far sih masih menarik, kalau mau entry, ini karena volatil banget, bisa aja dia pereksi sampai ke garis windline, baru habis itu naik lagi. Bisa aja ya. Windlinenya itu 1.018. Ini dibuletin juga, ingat. Kalau dia besok bikin higher high lagi, artinya dia bertahan di atas 1.100. Ini low, hari ini kan 1.100. Itu menjadi area support, selama dia di atas 1.100 masih menarik. Kalau mau scalping, silakan, mau fast trading, silakan. Tapi ingat fast trading ya, jangan di swing dulu, karena kondisinya belum liquid-liquid banget. Kecuali dia sudah mulai liquid, maka teman-teman bisa at least swing in, tetap entry-nya by own weakness. Selanjutnya ada seger. Yang seger-seger ini tidak lagi seger. Seger kemarin itu naik, sebenarnya cakep ya. Ada momentumnya, volume-nya juga ada. Sayangnya besoknya ini dihajar sama candleberries. Candleberries ini pembalikan arah, dan volumenya juga besar. Jadi ingat, market dapat berubah sewaktu-waktu. Mudah-mudahan teman-teman, kalau ada yang sudah cuan, sudah di taking profit juga. Jadi ingat ya, jangan lupa taking profit, jangan sampai dari cuan jadi malah rugi. Dia akan testing dulu nih. Kayaknya mau testing support dulu. Sebenarnya ada support, 1.200. Kalau jebol, maka jadi tidak oke. Tidak oke ya. Yang mau spekulatif silahkan, di dekat-dekat 1.200-nya. Kalau breakdown, maka exit dulu. Bisa spec buy lagi di area next support-nya. Atau teman-teman mau entry-nya, nunggu dulu saja. Ada pantulan atau enggak. Atau gunakan area viewer. Jadi buy on weakness-nya di bawah viewer. Jadi barangkali, ini besok diopening, dia turun lagi ke bawah viewer. Teman-teman mau spekulatif. Ingat jangan gede-gede ya, karena sifatnya spekulatif saja. Dengan resist-nya, tentu ini menjadi resist ya. 13.63 yang dijebolin, maka dia akan menjadi resist. Next resist-nya di area sini juga. Dapatkan 15.90. Sampai 1.600. Itu menjadi area resist. Seger-seger. Next, Antam. Untuk Antam, ini cukup menarik. Sebetulnya bisa spekulatif buy, karena dia lagi di area support. Kalau kita lihat weekly dan monthly, dia memang ada support-support kuat. Dan si Antam ini kebiasaan ya. Waktu dulu juga pernah dia jebolin support. Habis itu baru naik. Jadi hati-hati jangan sampai teman-teman panik. Tapi tetap sih, kita perlu disiplin ya. Seandainya dia memang jebol juga dari area support, maka exit dulu. Mendingan kita cut dulu di atas, nanti baru entry lagi di bawah, ketika dia sudah ada pantulannya. Ini untuk kasus, kalau dia sampai breakdown nih. Kondisinya sekarang sih, kalau mau spekulatif, silakan. Karena menarik, dia lagi on support. Support kuat, momentumnya juga ada perbaikan. Maka mudah-mudahan at least bisa fast trading dulu nih. Dengan resist, ini ada area resist juga, 17.50, 18.40, 19.55, atau bahkan mungkin di area sini ya, MA200-nya. 22.86. Dibuletin sesuai dengan fraksi, karena kemungkinan ini sudah selesai juga nih. Ini bisa jadi memang penurunannya sudah selesai juga. Jadi moga-moga dia bisa kembali lagi, at least ke area neckline waktu dia breakdown. Sebelah sini lah, 22.20 lah ya, di area-area sana. Mudah-mudahan. Ingat kita harus tetap melihat tanda-tanda dari price action-nya. Kalau tiba-tiba dia belum nyampe 22.20, ternyata udah balik arah duluan, ya maka kita harus taking profit dulu. Nggak bisa dipaksain, dia harus, dia pasti akan nyampe 22.20. Nggak ya, nggak selalu. Tetap kita harus utamakan price action-nya. Oke, itu 10 saham yang udah direquest sama teman-teman. Sekarang kita mau bahas IHSG kita dulu. Kita cek indeksnya, kita cek juga foreign flow-nya. Ups, kelupaan. Sekarang komennya agak berbeda ya, bukan SD lagi, tapi STX, karena kita menggunakan sumber data dari rekan yang lain. untuk teknikal-nya, indeks kita masih tertahan ya, BMA 200 belum mampu naik. Dia masih sideway sih sebenarnya, ini adalah range sideway. Ini masih inside bar loh. Dia masih bergerak di dalam range-nya itu. Maka masih sideway. Ini area-area resist, kalau dia tidak mampu, kalau dites, dites, dia tidak bisa breakout juga, maka artinya dia akan turun dulu ke bawah. turun ke bawah dengan support di 6698. Bisa juga ke area sini ya, 6520. Kalau di area sana dia mampu lagi, maka kesempatan banget untuk teman-teman by own weakness. Kalaupun dia breakdown, maka jangan panik dulu ya. Ini si dojon-nya, nanti kita juga akan bahas deh. Composite. indeks kita. Kalau weekly, kita lihat sebetulnya di sini ada neckline-nya ya, necktrend-nya. Jadi walaupun dia breakdown dari 65, misalnya nih, teman-teman jangan panik dulu. Barangkali ini bukan double top. Bisa aja dia cuma, bisa aja dia cuma habis breakout, rally, lalu dia pullback dulu. Pullback, tapi ini karena time frame-nya cukup besar, ini kalau kita mau lihat secara mandi ya. Dia ke sini, bisa aja dia ke sini, dalam beberapa bulan. Jadi mudah-mudahan sih tetap ya, kita di akhir tahun atau bahkan tahun depan, moga-moga sih indeks kita bisa all time high lagi. Mudah-mudahan. Tapi koreksi itu sangat memungkinkan terjadi ya. Jadi bisa aja dia kembali ke area 65, 63, itu mungkin-mungkin aja. Cuma teman-teman ya, jangan panik. Yang penting sudah tahu, oh, kemungkinannya seperti ini, maka sudah prepare nih, kira-kira mau planning-nya apa. Lalu besok itu ada ini ya, tunggu, ini, ini data inflasi, indeks harga konsumen, mengukur perubahan harga barang dan jasa dari perspektif konsumen. Ini adalah cara kunci untuk mengukur perubahan trend, pembelian, dan inflasi. Ini bisa di cek, di investing, teman-teman bisa melihat, ini inflasi dalam 5 tahun terakhir ya, memang mengalami kenaikan, tapi ini kan US. Mudah-mudahan sih, jadi besok itu ada dari list data nih, 13 Juli, 13 Juli 2022, perkiraannya 1,1, sebelumnya 1, mudah-mudahan sih, ya, kita lihatlah nanti aktualnya seperti apa. kalau memang melebihi perkiraan, kemungkinan sih Dow Jones-nya akan kembali turun. Karena DJI-nya tadi juga kelihatannya tertahan ya, masih belum bisa breakout. Di sini ada trend. Kemarin waktu Zoom sama Foni, saya sempat share juga kondisi DJI chart ini seperti apa. Ada yang namanya persepatan trend. Jadi, persepatan trend itu, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya ataupun member, saya pernah share sebetulnya yang namanya persepatan trend. Percepatan trend bisa persepatan uptrend ke atas atau persepatan trend ke bawah. Kalau persepatan trend ke bawah, ini akan terjadi apabila dia breakdown. Breakdown dari area sininya yang kemarin dia tertahan dan mantu. Kalau dia breakdown lagi, maka artinya akan terjadi persepatan trend. Jadi langsung selesai jerat-jerat-jerat. Mungkin kayak beginilah turunnya. Barangkali jadi panik, panik selling. barangkali. Cuma kita nggak ada yang bisa memprediksi masa depan, kita cuma bisa menganalisa, oh kira-kira kalau kejadiannya seperti ini, maka kita harus bagaimana? Kalau yang terjadi adalah A, kita harus seperti apa? Yang terjadi B, seperti apa? Kalau dia mantu, apalagi kalau dia breakout sini, maka jadinya oke. Masih mending. Artinya dia akan sideway. Kemungkinan untuk downtrend, melanjutkan penurunan lebih dalam, nggak terjadi. Jadi jangan sampai panik dulu untuk berita-berita seperti ini justru malah sebetulnya sebuah kesempatan ya untuk teman-teman entry. Misalnya Dow Jones-nya turun dan berimbas ke indeks kita. Artinya bisa saja indeks kita turun tapi tertahan di yang area saya tadi bilang. Atau worst case-nya mungkin ini worst case ya, the worst-worst case. Di area-area sini nih, ini sebenarnya ada lagi area-area Fibo-nya. Di sini ada area support tuh, sampai 61. Atau bahkan terburuknya nih di area 57. Tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi, nggak sampai sana ya. Mudah-mudahan hanya tertahan di 63, 54 aja. Ini kalaupun turun. Kalaupun turun. Semoga sehingga barangkali bisa saja seperti tahun lalu, dia hanya membentuk triangle di sebelah sini. Lalu kemudian lanjut naik. Di sini kan triangle tuh. Di situ ya. Barangkali dia mau bikin gitu juga. Satu, dua, tiga, empat. Barangkali dia tertahan kembali lagi tes support. Akhirnya baru ATH. Baru, enggak ATH sih ya. Dia harus tes dulu resistnya. ATH-nya dites dulu baru bisa. ATH kembali. Oke, itu sekilas dari saya tentang kompositnya. Jadi jangan di, jangan merasa, punya rasa cemas. Untuk teman-teman yang merasa cemas biasanya itu karena portonya lagi pada nyangkut. Itu sebabnya teman-teman sebaiknya disiplin. Dengan trading plan-nya ya. Begitu harus stop loss, harus kena SL-nya, maka di stop loss dulu. Dibuang dulu, dibersihin dulu. Yang penting ada cash. Jadi ketika terjadi apapun itu, maka teman-teman bisa buy on weakness. Terutama untuk saham-saham blue chip ya, yang terkoreksi. Saham pertama yang mau saya bahas, oh saya share dulu ya, screenernya. Jadi dari Wisdom & Invest ini ada screener, keren banget. Ini screener HKK. jadi tadi teman-teman di Wisdom & Invest, di room member, itu ada yang nangkepin breeze, ada yang nangkepin agro, itu keren banget. Baru juga dilihat ada HKK-nya lalu langsung terbang. Jadi saya mau tunjukin di sini, saham yang pertama itu agro, tadi udah ya. Nah, kita cek. kita cek foreign-nya. Ini memang lagi bank-bank digital lagi pada naik. Tapi tetap naiknya sih hanya sifatnya sementara aja. Ini harganya naik, tapi malah foreign-nya exit ya. Malah foreign-nya itu SOS gitu. Kita lihat HK-nya. HK-nya tadi kalau nggak salah udah ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan ulang lagi. Terutama yang 5 menit, karena bisa kita gunakan untuk fast trading. Jadi begitu ada spike, ini belum menjadi konfirmasi. Jadi spike dari frekuensi itu harus dikonfirmasi dengan adanya action, yaitu HK. Jadi harga akan naik kalau harganya di HK. Makanya itu tergambar di sini ya. Dia hijau-hijau artinya ada yang HK. Kalau merah, itu artinya ada yang HK. Ini memang ada yang HK besar, tapi mudah-mudahan sih nggak selesai di sana. Mungkin ada yang punya barang gede dan mau exit ya. Ini frekuensi secara daily, dia udah spike-spike-spike, bahkan spike-nya udah dari beberapa hari kemarin. Tuh, ini udah spike dan ternyata hari ini dia dinaikin. biasanya sih kalau salam yang naik begini, semoga ya satu, dua candle lah at least. Di sini ada resist lagi, yaitu di area 900. Kalau teman-teman harus, tadi udah entry, maka harus udah siap-siap ya. Jangan lupa pasang SL-nya, TS-nya, pasang trailing stop, pasang stop loss. Yang baru mau entry, wait and see, karena khawatirnya besok semua pada panic sell, bisa aja dia koreksi dulu. Tapi mudah-mudahan sih dia nggak selesai dalam satu candle ya. Biasanya untuk volume-nya yang begitu besar, mudah-mudahan tidak selesai dalam satu candle. Agro. Momentumnya ada perbaikan memang. Dia break, jadi mudah-mudahan lanjut lagi. Volumenya juga besar, pixel-nya juga oke, walaupun belum ada momentum biru, tapi mudah-mudahan dia bisa at least satu-dua candle ya naiknya. Agro and next ada breeze. Breeze juga sama, kurang lebih seperti agro. Agronya sih tadi hampir sempat arah, agro, breeze-nya belum arah. Tapi jangan mengharapkan arah ya, karena belum tentu salam itu bisa arah. Resisnya dari breeze 1.570, 1.695, ini ada MA200, 1.723. Ini jauh ya dari VWAP-nya ya, 1.475. Jadi kalau misalnya besok koreksi dulu, sangat wajar sekali. Ada support, VWAP hari ini menjadi support juga, 14.75, 14.30, itu support juga, 13.40 support juga, wind lainnya sudah jauh banget. Yaitu 12.86. Resisnya tadi sudah mention ya, jadi teman-teman kalau bisa sih, sebisa mungkin buy on weakness aja. Agro juga VWAP-nya jauh nih. 7.85, closing-nya kan, VWAP-nya 753. Jadi wajar banget kalau misalnya besok dia koreksi. Tapi kalau pun naik lagi, ya teman-teman bisa dibantu dengan si HKK 5 menit sih. Kalau besok dia masih lanjut naik, maka ya hold aja. Tinggal pasang thrilling stock. Mau buy on weakness, silakan. Ingat, atur money management dan entry di deket-deket area VWAP. Setelah agro, breeze, ada RMKE. Tunggu, tadi lupa ya, belum ngecek foreign flow dari breeze. HKK-nya breeze. Dan breeze 5 menit, HKK-nya. Foreign flow-nya sih nggak ada, jadi bukan foreign. HKK-nya gede banget tuh. Ini secara daily ya, si breeze. Ini secara 5 menit. Jadi sebelum dia naik, ini ada spike, ada spike, dan dikonfirmasi dengan adanya action-nya. ketika harganya naik kita bisa ikutan. Ini belum ada buangan sih kelihatannya ya, jadi mudah-mudahan si breeze-nya lanjut. Tadi resist-nya breeze, udah ya, 1570, 1695, 1723, itu MA200. Selanjutnya ada RMKE. RMKE cakep banget, tadi dia breakout. breakout. Cuma si RMKE ini suka koreksi-koreksi dulu nih, jadi harus watch out juga ya. HKK-RMKE 5. Nah, RMKE dia sudah ada momentum, momentum-nya meningkat, walaupun hanya berupa biru langit, tapi cukup oke. Dia masih berupa titik pink, artinya sideway to up ya, dia harus testing resist dulu, 760, kalau dia nggak bisa breakout, artinya dia akan koreksi. Maka hati-hati buat teman-teman kalau yang udah ada entry hari ini, jangan lupa pasang trailing stop, dan misalnya di 760, dia kalau tidak mampu naik, dia malah pembalikan arah atau mulai jadi candle buangan, candle buangan itu candle shooting star misalnya. Jadi volume besar, candle shooting star, atau bisa dibantu dengan HK-HK, udah mulai banyak buangan, jangan lupa untuk taking profit dulu ya. VWAP-nya, ini cukup jauh juga, 694, dia closing 720, jadi agak tinggi nih. Support, low hari ini menjadi support, yaitu 640. Selama dia di atas 640, dia tidak bikin new low, maka masih oke, masih menarik. Karena hari ini dia breakout dari sini, ini ada trend. Dia breakout ya, volume-nya juga lumayan, cuma kalau mau entry sih sebaiknya buy on weakness aja. Karena kondisi market seperti ini, dan besok ada pengumuman inflasi. Takutnya di sesi 2 semua orang pada kosongin barang dulu. Karena takut dengan kondisi market seperti ini, apalagi marketnya sebenarnya masih sepi ya. Sehingga bisa aja sesi 2 orang-orang, trader-trader pada kosongin barang dulu. Kita lihat RMKE HK-K-nya secara 5 menit ada spike, dan dikonfirmasi ketika dia breakout di sini ada yang HK-HK-HK-HK. Nah, cakep ya. So far belum ada buangan, jadi belum-benah masih lanjut besok. And then ada cak. Cak, cak, cak. Cuma cak ini sudah beresiko banget ya. Saya mau ingetin kembali ciri-cirinya seperti apa saham-saham yang saya suka nih. Kalaupun gorengan, at least carinya seperti ini, yang ada volume-nya. Volume rata-ratanya kelihatan ya, yang garis hitam itu semakin meningkat. Jadi cakep sekali. Walaupun di sini dia memang terjadi koreksi yang cukup dalam, maka kita buy on weakness. Kita incarnya itu di area-area support. Wajar kan dia kembali ke area support. Ada MA200 nih di sini. Terus begitu dia naik, dia kembali breakout di area-area sini nih. Ada momentum lagi. Volume-nya masih meningkat. Apalagi dia breakout di sini. Itu menarik. jadi hari ini cakep sebetulnya. Cuma udah resikonya tinggi banget ya. Sehingga bukan saran untuk entry lagi karena udah jauh banget. Saya cuma mau informasi aja saham seperti apa sih. Kalaupun gorengan yang cakep tuh kayak apa. Sehingga resikonya lebih kecil ya. Kalau teman-teman mau entry saham cak ini. Jadi entry-nya yang seperti itu ya. Yang mulai liquid. jadi mungkin tadinya nggak liquid nih. Mungkin di bawah 1 miliar lalu mulai dia jadi 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar dan ini udah mencapai 6 miliar. Udah naik 2 candle. Udah bikin high baru. Jadi semoga teman-teman kalaupun mau entry ya fast trading aja copet-copet aja gunakan area VWAP nih ya. Jangan lupa ya. VWAP 138. Jadi manfaatin di bawah area VWAP begitu dia naik teman-teman bisa taking profit dulu. maka haki-nya saya share ya. CAKK. Ini ada spike dia naik cuma ini udah mulai sempat ya sempat dia turun makanya disini dia turun dulu disini ada lagi sedikit jadi yang mau entry pantau dulu besok kalau ini kembali naik atau mungkin ada spike lagi dia kembali HKKK maka bisa ikutan entry. Cuma udah high risk banget jadi harus disiplin. Kalau misalnya tidak sesuai dengan plan maka exit. Entry 5 menit exit juga harus 5 menit. Selanjutnya ini BGTG. BGTG 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 menarik kenapa? Karena disini ada perbaikan momentum sebetulnya ya volume-nya semakin meningkat dia udah mulai memasuki 3 miliar yang tadi mungkin nggak liquid dan pikselnya sudah mulai ada potensi lah saham-saham yang yang lain kan udah pada jalan tuh jadi mudah-mudahan ini ikutan nih kecipratan juga dengan area resist di 137. VWAP-nya hari ini 121 jadi nggak jauh-jauh dari VWAP juga. Kalau mau ya teman-teman spekulatif entry apalagi kalau dapet di bawah VWAP itu lebih bagus lagi. Mudah-mudahan sih ini besok ikutan ya. BGTG HKKK-nya tuh sudah mulai ada kita cek ini udah mulai ya secara daily sudah mulai ada tinggal nunggu jebret gitu satu candle lagi candle breakout habis itu taking profit kalau udah mau keluar ya satu candle aja selesai yaudah gitu. And next 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 aja deh ya apa mau 5 menitnya 5 menitnya saya share juga deh tuh kelihatan cakep ya menarik next ada Raja Raja ini sebetulnya udah high risk banget ini cuma saya mau share aja sinyal entry-nya tuh dimana jadi ketika dia breakout dari downtrend line dia breakout volumenya gede ya tuh volumenya lumayan lah rata-rata besoknya baru gede candle selanjutnya baru gede dan ada momentum yang semakin meningkat semakin meningkat sehingga cakep banget apalagi ketika dia break dari sebelah sini teman-teman bisa entry kalau dari sinyal wind ini sudah statusnya hold 58% luar biasa ya status hold ini tuh diukur dari sini nih sejak segitiga hijau sejak dia breakout dari garis wind line sehingga screenernya ini bisa teman-teman lihat itu di screenernya ini nih jadi di channel di channel di bagian yang sini wind stock info yang ada statusnya buy itu yang muncul segitiga hijau sehingga menjadi sinyal untuk spekulatif nah kalau terlalu banyak ini kan banyak banget nih mau entry yang mana ya teman-teman tinggal dipadukan dengan teknikal jadi seenggaknya teman-teman sebaiknya punya dasar teknikal sih kalau kayak raja tadi kan dia breakout ya breakout dari downtrend lainnya dia ada volume dan momentumnya tiba-tiba semakin meningkat nah yang udah semakin meningkat itu yang ada misalnya status buy dia belum ada momentum begitu statusnya hold dia muncul momentum kan bagus jadi yang statusnya hold ini juga jangan sampai diabaikan oke sebisa mungkin teman-teman analisa juga jadi waktunya disini memang terbatas banget saya nggak mungkin analisa semuanya share semuanya jadi teman-teman silakan latihan sendiri di rumah ya barangkali ada sama-sama menarik yang bisa teman-teman analisa ada yang sesuai dengan profile resikonya teman-teman dicek kembali juga yang tadi volume yang saya sebut jadi harus punya ciri-ciri yaitu volumenya semakin meningkat dia semakin liquid lalu dia ada momentumnya dia membentuk higher high seperti itu ya dan ada foreign flow itu lebih bagus lagi saya share disini ada foreignnya ya jadi yang bikin dia rally kayak begini itu sebetulnya adalah foreign HKT juga luar biasa banget jadi teman-teman bisa cari yang semuanya memenuhi kriteria sehingga lebih pede dia ada foreign flow teknikalnya bagus volume-nya bagus HKT-nya bagus dan kalau perlu cek proxumnya sehingga teman-teman lebih pede untuk entry ya dan saya udah kasih kode loh ini di telegram ya waktu itu saya sempat bilang apa tuh ya di di public tuh jadi kalau teman-teman ada yang join belum join telegram wisdom and invest yang gratis di telegram publicnya maka silahkan join ya disana kita sering ngobrol-ngobrol juga barangkali teman-teman menemukan saham-saham yang menarik tapi ingat jangan begitu teman-temannya share suatu saham lalu langsung HK jangan ya teman-teman harus bisa dan mampu menganalisa secara mandiri sehingga tidak jadi bukan bukan membeli kucing dalam karung teman-teman harus mampu untuk menganalisa secara mandiri sehingga tidak termakan oleh pempoman orang barangkali ada yang bilang dengan misalnya menyebut suatu saham tapi dengan tujuannya untuk pom-pom doang mau supaya teman-teman pada beli dia bisa jualan nah itu harus hati-hati makanya kita di grup ini di member kita selalu encourage ya selalu di encourage untuk belajar menganalisa secara menganalisa secara mandiri jadi dibentuklah ini si chart win supaya teman-teman bisa menganalisa secara mandiri kita mau bilang oh chart ini bagus sahamnya bagus tapi ternyata teknikalnya berkata enggak jadi ketahuan ya yang mana yang beneran yang mana enggak yang mana cuma pom-pom doang selanjutnya temas kita lihat temas cukup menarik karena dia ada momentum juga hari ini dia breakout dengan volume pikselnya oke sehingga bisa spekulatif baik tapi ingat si temas ini sering banget dia kembali ke bawah dulu atau pereksi dulu jadi jangan entry-nya terlalu di atas ini juga di atas viewer 2760 dia 2820 temas ini punya kecenderungan dia suka banget turun ke bawah view web kalau enggak percaya bisa lihat ya harga low-nya itu 2640 jadi teman-teman bisa buy on weakness aja di area bawah view web untuk saham-saham seperti temas ini resis selanjutnya resis selanjutnya di area sini di area 3000 3000 itu juga ada resis dan mudah-mudahan dia bisa testing hanya lagi yaitu 3360 ini secara trend dia juga sudah breakout disini karena dia masih berupa titik pink jadi watch out bisa aja dia ternyata mau sideway bisa aja dia begitu sentuh 3000 dia mau sideway dulu itu juga bisa jadi teman-teman harus pantau terus ya kondisinya si temas ini tadi temas sudah next adalah BRPT BRPT menarik karena dia bikin higher high waktu itu breakout di candle yang ini dengan volume yang cukup besar jadi mudah-mudahan teman-teman buy on weakness di candle yang ini sehingga sekarang sudah floating profit statusnya ini hold dengan floating profit 10% itu sih dari sini mungkin kalau baru entry di hari ini paling di bawah 10% 5% mungkin ya jangan lupa pasang trailing stopnya juga di sini ada area-area resist di sini memang area resist juga nih di 850 itu area resist 875 juga ada MA200 890 910 sampai 935 itu area-area resistnya sehingga kalau udah mulai menunjukkan pembalikan arah jangan lupa untuk taking profit ya low-nya hari ini di 805 jadi yang sudah entry bisa pasang trailing stop atau stop loss di 805 jangan pas-pas bisa dikurangin ya sehingga selama dia masih bikin higher high dan higher low ini low-nya belum ada yang disentuh sini low sini low sini low semoga kalau besok dia bikin higher low lagi maka akan lanjut terus sampai ke resist-resist yang tadi saya sebut oke momentum masih oke sih kalaupun dia mau koreksi maka artinya teman-teman misalnya dia koreksi nih bikin candle lower low taking profit dulu barangkali dia di vers winline-nya dia mantul teman-teman bisa entry kembali ya itu tips dari saya winline 762 itu dibuletin aja sesuai dengan fraksi jadi barangkali ternyata dia malah besok balik arah ya jangan entry dulu atau teman-teman spekulatif lagi di area-area supportnya ini 762 sampai 785 ya dan next udah sih udah ya karena waktunya udah terbatas ini saya share aja tadi yang yang screener-nya di sini silahkan teman-teman bisa melanjutin bikin PR-nya sendiri ya barangkali teman-teman bisa menemukan salam lain yang lebih menarik daripada yang saya share di sini oke good luck buat teman-teman kira-kira itu aja sekian dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa jika ada rasa bermanfaat maka subscribe ya dan share tentunya kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lainnya juga bisa merasakan manfaatnya semoga teman-teman semuanya pada cuan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya thank you ya